Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay kesen lagi channel Liatisama official ya guys, semoga kalian selalu sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya guys ya Gimana nih kabar kalian, kajian samini sambil Nunggu subuh ya guys ya, gak bisa tidur lagi Yaudah yuk, kita ngopi aja Yampuy cepet ngopi Mantap guys, Masya Allah Semoga kita selalu bahagia ya guys ya Memang guys, kopi tuh memang Nyandu banget guys, kayaknya kalo gak minum kopi Kayaknya suram hidup Lebah ya guys ya, tapi gak apa-apa nih Buat kalian yang masih covid, kayaknya semuanya Semoga segera sembuh ya guys ya Buat kalian yang belum pernah kena covid Hati-hati pake masker kalo keluar rumah ya guys ya Buat kalian yang masih Bangun tidur, masih inget hutang, masih inget Kolektor yang lagi-nagi, gak apa-apa ya guys ya Tetap hadapi ketakutan itu, terus aja Disolawatin ya Oke, semoga kita sehat-sehat ya guys ya Kayaknya mau bahas satu peristiwa yang terjadi kemarin nih Yuk kita mereaksi guys Reaksi kalian gimana sih melihat video ini ya guys ya Nah, termasuknya banyak dikomentari orang Hongkong nih guys Mungkin aja orang Hongkong itu banyak majikan-majikan disana nih Nah, kejadian ini juga banyak nih yang terjadi di teman-teman kita ya guys ya Ada yang pro sama cecenya Ada yang menyalahkan cecenya Nah, disini kita bahas yuk Kalo misalkan ini terjadi sama kita Apa sih yang harus kita lakukan Dan kalo misalkan kita melihat peristiwa seperti itu Apa sih yang harus kita lakukan Yuk kita bahas Oke guys, kita bedah kasus kemarin ya guys ya Kemarin itu ada fenomena Dimana ada tiga orang nih Diduga, ini dadai Atau majikan perempuan Cece, cecenya ini Indonesia guys Dan Bobo Dengan menggunakan kursi roda Menaiki eskalator ya guys ya Eskalator tau kan Nah, bedanya eskalator sama elevator itu apa Nah, kalo misalkan eskalator Itu tangga yang berjalan nih Ya, itu namanya eskalator guys Kalo elevator itu lift Yang kamu naik tuh Ruangan terus dipencet-pencet Terus naik Itu namanya elevator atau lift ya guys ya Yang kita sebut lift Nah, kebetulan kejadian kemarin itu Mereka itu Naik eskalator Tangga berjalan Nah, tiba-tiba guys Pas agak ke atas Ini mereka ini jatuh guys ke bawah Ya, tapi proses jatuhnya itu Tidak di video Alias videonya itu di cut ya guys ya Dan tiba-tiba mereka itu Sudah ada di bawah Kalian tau gak Tongkatnya itu Ada di atas Dan mereka itu jatuhnya Di tangga ke 10 Jadi Tongkatnya neneknya itu Jatuhnya itu ada di sini ya Nah, mereka itu udah di Satu, dua, tiga, empat Sepuluh ke bawah itu Mereka posisi jatuhnya Jadi otomatis Mereka ini Gelundung dong ya Jatuh blek gitu Ke bawah Dan Posisinya itu Jatuhnya itu Neneknya di atas Mbaknya di tengah Sama dadanya itu Di sebelah kirinya Terus kursi roda Nah Kayak Tisam lihat Kursi rodanya Itu sudah dilipat guys Dilipat Jadi bukan Kursi rodanya Dalam keadaan yang utuh gitu Ini berarti Diduga Ya guys ya Dari kasus yang kemarin Ini posisinya Neneknya ini Memang masih bisa Berjalan pelan Karena pas jatuh Neneknya itu Kakinya itu bergerak guys Jadi neneknya ini Bukan lumpuh ya guys ya Bisa berjalan Tapi pelan Kemungkinan Kemungkinan diduga ya guys ya Ini menurut Kayak Tisam Diduga Majikan perempuannya Ini menyuruh Menggunakan eskalator ini Udah deh Daripada kita naik lift Muternya lama Kita naik eskalator aja deh Iya kan Karena Mungkin berpikir Cece Kamu Apa namanya Pegangin kursi roda Nanti saya yang Apa namanya Pegangin nenek Ya Mungkin seperti itu guys Karena kursi rodanya itu Posisinya dilipat loh guys Ya Nah Pas itu jatuh Kemungkinan besar Ya neneknya ini Apa Ngegoyang ke belakang gitu Jadinya Gak bisa nahan bebannya gitu Jadi pada jatuh guys Mereka itu Nah Itu menurut juga Angka Tisam ya Tapi banyak juga nih Orang yang ngomong Kayaknya sih itu Neneknya itu Naik kursi roda Terus dia itu Bawa kursi rodanya itu Naik eskalator Terus gak bisa nahan nih Si Cece Jadinya jatuh Nah Menurut kalian Versi siapa nih Yang agak mendekati Kita bahas komentar-komentarnya Guys ya Jadi komentar-komentarnya Tuh kayak gini guys Orang Hongkong ini Banyak juga loh Yang ngebela Cece Ngomongnya kayak gini Itu biasanya Pekerja Gak bisa ngelawan Perintah majikannya guys Karena posisinya Di kasus ini Itu posisinya Tiga orang guys Ada majikannya Termasuk yang dada ini Otomatis Yang memiliki kekuasa Kuasa untuk menyuruh Naik atau enggak Itu kan Otomatis kan bukan Inisiatif Cece Menurut saya Menurut kalian gimana Kecuali Di kasus ini Cuma Cece Sama neneknya Mungkin Kebesar Apa Mungkin Dugaan besar Ya Cece Nya nih Yang gak punya Inisiatif Tapi ini Ada dadanya loh guys Ayo Menurut kalian gimana nih Ya guys ya Kalau sudah terjadi Seperti ini Ini sebagai Teguran kita Yang menjaga orang tua Apa sih yang harus kita lakukan Bahaya sekali Kecilislam juga pernah Nemui kasus Kayak gini guys Jadi memang Di NTR Caiwan Itu ada Cece Yang Dorong kakek Kakenya itu Masih bisa berjalan Dia itu mungkin Mau naik taksi Di pas exit B Itu ada Cam taksi ya guys ya Nah kalau misalkan Naik lift Dia itu harus masuk Mall dulu guys Untuk naik ke bawah Dan dia harus jalan Muterin Cam siupa dulu Baru ke Cam pasinya Di Cam taksinya gitu Tapi Karena mungkin Kakenya itu Bawel Dan pengen cepet Jadi Dia itu Minggirin kursi rodanya itu Di samping Eskalator Terus dia Ngebiarin Kakenya itu Apa Kasih jalan ke Eskalatornya Untuk turun gitu Terus kakak Di samping itu tegur Kak jangan kayak gitu Kak jangan kayak gitu Kak harus naik lift Meskipun muter Nanti kalau misalkan Dia jatuh Ini tetap kakak yang disalahkan Tapi pada waktu itu Alhamdulillahnya selamat guys Tapi ini tidak patut Dicontoh ya guys ya Nah Kalau kalian Ada di posisi itu Apa sih yang harus kalian lakukan Kadisam tetap harus Mewarning kalian ya guys ya Tidak boleh seperti itu Apalagi Kita posisinya Menjaga Orang tua Kita harus Mencari lift Untuk keselamatan bersama Ingat Musibah Itu gak ada yang tahu Sial Gak ada yang tahu Untuk itu ya guys ya Mengantisipasi ini sebagai Pekerja Kita harus Gak apa-apa deh Agak lamaan sedikit Tapi selamat ya guys ya Cari lift Dimana Kalau gak ketemu kita tanya Dimana lift Disini itu dimana lift Kamu harus tanya ya guys ya Gak boleh diam Kamu punya mulut Tapi kasihnya gak punya Gak bisa bahasa Oke caranya gampang Kalian ambil handphone kalian Kalian Search lift gitu Kalian tunjukin Musti akan ditunjukkan Itu namanya Body language Bahasa badan gitu Kalau kita gak bisa ngomong Yaudah kita gerakin Badan kita aja Oke Saran kecang kayak gitu Gak boleh memaksakan Orang tua Naik Eskelator Ini kejadiannya nih Nah ini juga Bagus juga nih Biar majikan-majikan Di luar tahu nih Bahayanya seperti ini Supaya tidak dicontoh lagi Iya kan Kasus yang kemarin ini Mereka akan berpikir Biasanya juga nenek itu Di apa Di tangannya itu Dijagain juga selamat-selamat aja Tapi kan Hari sil gak ada yang tahu ya guys ya Posisinya itu gak kejepit loh Kalau kejepit Gimana coba Alhamdulillah ya guys ya Ada orang disitu Yang menyetop Tombol emergensi Yang di bawahnya Nah ini buat kalian juga nih Buat kalian Kalau misalkan ada di MTR Atau di mall ya guys ya Melihat kejadian Yang kayak gini Apa sih yang harus dilakukan Oke Kak Tisam mau bocorin nih Gimana caranya menyetop Eskalator Kalau misalkan ada kejadian darurat nih Entah itu apa ya guys ya Kalau misalkan kalian melihat mata Kalian jangan diem Jangan melongo gitu Jangan malah nonton ya guys ya Kalian harus sigap nih Cara menghentikan eskalator nih Biar dia ini berhenti Ada 4 cara ternyata guys Nih yang pertama Kalian cari tombol stop emergensi Yang biasanya ada di bawah eskalator guys Ya Ini kayak gini nih Jadi di bawah itu ada tombol ya guys ya Kalian pencet Langsung pencet Gak usah nanya petugas dulu Namanya juga emergensi ya guys ya Jadi kalian langsung pencet Stop Jadi nanti dia liftnya stop Setidaknya Mengurangi bahaya Yang terjadi sama mereka gitu ya guys ya Di stop Terus Ada juga Kalau misalkan kalian gak nemuin tombol stop Kalian itu kan Di Apa namanya Di eskalator bawah itu Pasti ada tombol yang bisa ditekan Stop gitu guys Itu juga warnanya hitam juga Kalian bisa Nih kayak gini nih Kalian bisa Stop gitu Dua ya guys ya Nah Atau Kalian ini Dua tangga mau turun Itu di Di samping-sampingnya itu Besi-besinya Kalian bisa tendang Tuh gitu Kanan-kiri boleh Karena disitu ada switchnya guys Oke Jadi Dua step tangga mau turun Dua step tangga mau naik Itu di pinggir-pinggirnya Kalian bisa tendang Stop Nanti dia stop guys Atau Yang terakhir Kalau misalkan kalian sudah ada di atas nih guys Ada di atas Itu kan ada besi yang buat Apa namanya Naik ke atasnya Nah kalian bisa Bisa ini apa namanya Bisa jump ya guys Jump tuh apa guys Lompat disitu Berikan tekanan yang keras Nah itu juga bisa menyetop eskalator Jadi kalau misalkan kalian ngeliat kejadian yang kayak kemarin Yang apa namanya Laki-laki yang langsung tombol Tekan tombol stop Itu adalah hal yang benar guys ya Jadi kita gak boleh nonton dulu Kadang netizen itu ya guys ya Malah nonton dulu gitu Jadi kalian harus Meskipun kita pekerja migran gitu ya Jangan takut untuk Pencet tuh tombol stop Setidaknya Kita Mengurangi bahaya Kepada orang yang lagi Terjadi Eksiden itu ya guys ya Semoga kita selalu dilindungi ya guys ya Belajar nih dari Kasus yang kemarin Menurut kalian gimana nih Kasus yang kemarin nih Menurut kayak disam sih Pekerja migran-nya ini CC-nya ini Gak berani Melawan majikan ya guys ya Ya itu tadi Karena Males cari lift Agak jauhan gitu Jadi Cara instan gitu Mereka gak Memperhitungkan Musibah itu Datang kemana aja ya guys ya Oke Buat kalian hati-hati ya guys ya Jangan ditiru Seperti ini Tetap gunakan Keselamatan dan safety Buat Apa namanya Orang tua yang kalian jaga Karena apa? Tetap aja guys Meskipun kita benar Kita tetap disalahkan Sebagai pekerja Untuk itu lebih baik Kita lebih baik Apa namanya Menggunakan aturan yang benar aja Oke Sukses buat kita semuanya guys Hati-hati ya guys ya Di luar sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax